Inilah fakta sejarah yang tersembunyi, bagaimana satu orang bisa mengubah nasib bangsa. Temukan kisah mengejutkan ini tentang pengaruh Yahudi dalam politik komunis Indonesia, sebuah narasi yang mungkin belum pernah Anda dengar. Ikuti kami dalam perjalanan menyingkap lapisan sejarah yang terlupakan ini. Yuk kita mulai videonya. Kisah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam laporan khusus ini, kita menyoroti keberadaan dan peran komunisme di Indonesia, terutama melalui Partai Komunis Indonesia PKI. Sejarah mencatat bahwa PKI pernah berada di pusat panggung politik nasional dengan segala kontroversi yang menyertainya. Salah satu aspek kontroversial tersebut adalah dugaan keterkaitan antara Yahudi dan komunisme internasional. Termasuk di Indonesia. Penulis William Carr dalam bukunya Yahudi Menggenggam Dunia, mengemukakan teori bahwa Yahudi dapat berperan sebagai kapitalis ataupun komunis. Menurut Carr, gagasan komunisme telah dirintis sejak akhir abad ke-18 oleh pemilik modal internasional, mayoritas berdarah Yahudi, dengan tujuan mendirikan pemerintahan ateis dan diktatorial. Carr mengacu pada temuan Conn, seorang guru besar politik Jerman, yang mengklaim adanya bukti bahwa pemilik modal Yahudi mendirikan perkumpulan rahasia di bawah naungan The Grand Freemason Lodge. Lebih lanjut, William Carr menyatakan bahwa tokoh-tokoh Yahudi memilih Karl Marx dan Friedrich Engels, keduanya berkebangsaan Jerman, untuk mengembangkan konsep yang dibutuhkan dalam dominasi global. Karya mereka, Das Kapital, dan Manifesto Komunis, didanai oleh tokoh-tokoh Yahudi internasional untuk distribusi global, sebagai bagian dari strategi revolusioner. Keterkaitan antara Yahudi dan komunisme juga tampak dalam sejarah Uni Soviet, di mana Komite Sentral Partai Komunis didominasi oleh orang-orang Yahudi. Menariknya, Uni Soviet menjadi negara kedua yang mengakui negara Yahudi Israel di Palestina dan bahkan menyatakan kesediaan untuk intervensi militer guna melindungi Israel. Di Eropa, termasuk Belanda, komunisme menyebar melalui Partai Buruh Sosial Demokrat, yang salah satu kadernya adalah Heng Sneflit, seorang Yahudi Belanda. Sneflit, dikenal radikal dan tidak populer di pemerintahan Belanda, juga menjadi Ketua Serikat Buruh Belanda pada 1911. Keterkaitan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang peran dan pengaruh Yahudi dalam gerakan komunis, baik di Indonesia maupun secara global. Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para peneliti, seperti William Carr dan Kohn, diskusi tentang hubungan Yahudi dengan komunisme terus menjadi topik panas dan kontroversial dalam sejarah politik modern. Dalam tinjauan lebih mendalam, kita menelusuri langkah-langkah Heng Sneflit, sosok sentral dalam penyebaran komunisme di Indonesia dan China. Pada 1913, Sneflit meninggalkan Belanda untuk Indonesia, dan pada 9 Mei 1904, ia mendirikan Indische Socialdemokratische Vereniging ISDV di Indonesia. Tujuan utama ISDV adalah menyebarkan paham komunisme di kalangan pekerja dan rakyat Indonesia, dengan Adolf Bars, seorang keturunan Yahudi yang fahsih berbahasa Melayu, memimpin propaganda mereka. ISDV awalnya bersekutu dengan insulit, namun kerjasama ini berakhir setelah setahun, karena tidak memenuhi tujuan ISDV. Fokus kemudian dialihkan ke Syarikat Islam, organisasi besar dengan ratusan ribu anggota, berperan penting dalam gerakan nasional Indonesia. Melalui taktik infiltrasi, ISDV berhasil menyusup ke dalam Syarikat Islam, menarik simpati anggotanya, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Semaun, Alimin, dan Darsono. Strategi ini berhasil menguasai cabang Syarikat Islam di Semarang, mengubah arah perjuangan mereka ke sosialisme radikal yang sejalan dengan ideologi komunis. Namun, ini menimbulkan konflik internal. Tokoh-tokoh sentral Syarikat Islam seperti Amino dan Agus Salim, tetap berpegang pada ideologi Islam, sementara Darsono dan kelompoknya di Semarang memilih jalur komunis. Akibatnya, Syarikat Islam terpecah menjadi dua. Kelompok yang tetap memegang asas Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, Serikat Islam Putih, dan kelompok komunis di bawah Darsono, Serikat Islam Merah. Perpecahan ini membuka jalan bagi transformasi Serikat Islam menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI, meskipun sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, berhasil meninggalkan pengaruh signifikan di Indonesia. Terkait dengan komunisme internasional, Vladimir Lenin kemudian mengirim sneflit ke China untuk memperkuat jaringan komunis dan mendirikan Partai Komunis China. Petualangan sneflit berakhir ketika Belanda dikuasai Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Sneflit ditangkap dan dihukum mati oleh Nazi. Kisah sneflit menjadi contoh bagaimana ideologi komunis menyebar melalui individu yang bergerak lintas negara membawa dampak besar pada pergerakan politik di setiap negara yang disinggahinya. Pada dekade 1960-an, China dan Indonesia muncul sebagai dua kekuatan komunis penting di Asia, sebuah fenomena yang dikaitkan dengan pengaruh seorang Yahudi, sneflit. Di Indonesia, jaringan rahasia penjajahan Belanda melibatkan Van Erpel, mantan gubernur Jawa Timur yang juga berdarah Yahudi. Van Erpel yang mahir dalam berbagai bahasa lokal, Arab, Cina serta bahasa Eropa memanfaatkan kemampuannya dalam diplomasi untuk membangun jaringan luas dengan berbagai kelompok masyarakat. Salah satu tokoh Indonesia yang diduga terlibat dalam jaringan intelijen ini adalah Amir Sharifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia dan tokoh komunis terkemuka yang mengakui keterlibatannya pada era 40-an. Amir, yang pada suatu titik ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, memilih untuk bekerja sama dan diberikan modal sebesar 25.000 gulden oleh Van Erpel untuk mengorganisir gerakan bawah tanah. Jaringan Amir ini kemudian berperan sebagai gerakan antifasisme selama pendudukan Jepang di Indonesia dan berkolaborasi dengan PKI Musso untuk mengacaukan situasi politik Indonesia, terutama saat Belanda melancarkan agresi militernya. Dari skenario ini, terlihat bahwa jaringan intelijen Van Erpel memanfaatkan komunis untuk mengamankan kepentingan Belanda dan sekutu baratnya di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, jaringan Yahudi Van Erpel terus menjalin hubungan gelap dengan berbagai petinggi di Indonesia. Van Erpel Connection merupakan jaringan rahasia canggih dengan hanya beberapa anggota inti yang menyadari keberadaan mereka sebagai bagian dari jaringan, sementara banyak lainnya tanpa sadar hanya dijadikan pion. Pada masa Presiden Soekarno yang semakin sulit dikendalikan oleh negara-negara barat, jaringan intelijen Van Erpel dikatakan menyusun skenario untuk memicu konflik antara kelompok komunis dan tentara menyebabkan kegoncangan politik. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk melengserkan Soekarno dari kepresidenan. Setelah era Soekarno, jaringan ini beralih ke rezim berikutnya, menjelaskan hubungan dekat yang terjalin selama 32 tahun, kekuasaan dengan negara-negara barat. Dari ulasan panjang yang telah kita uraikan, akhirnya bisa kita simpulkan bahwa sejarah komunisme di Indonesia ditandai oleh peran kunci Sneflit, seorang Yahudi Belanda. Dalam penanaman ideologi ini melalui Indische Sosial Demokratische Vereniging, ISDV, dan kemudian Partai Komunis Indonesia, PKI. Infiltrasi komunisme dalam syarikat Islam dan konflik internal yang dihasilkannya, serta penggunaan jaringan intelijen Van Erpel oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memanfaatkan dan mengontrol gerakan komunis, menyoroti pengaruh asing yang signifikan dalam politik Indonesia. Konflik ini mencapai puncaknya dalam kegoncangan politik era Soekarno, menunjukkan bagaimana kekuatan luar dan agenda politik berperan dalam membentuk sejarah politik Indonesia. Inilah pesan penting yang bisa kita petik dari sejarah ini. Sejarah adalah cermin yang menunjukkan peran berbagai kelompok dan individu dalam membentuk dunia kita. Khususnya kiprah Yahudi dalam sejarah politik, seperti yang terlihat dalam konteks komunisme di Indonesia, mengajarkan kita pentingnya memahami dan menghargai keragaman perspektif dan pengaruh. Mari menggunakan pengetahuan ini sebagai alat untuk membangun pemahaman yang lebih luas dan inklusif tentang sejarah kita. Mari kita ambil inspirasi dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih harmonis, di mana setiap suara dan cerita dihargai dan dipelajari, membantu kita untuk tumbuh dan berkembang bersama sebagai masyarakat global. Akhir kata, terima kasih banyak telah mengikuti video ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.